Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berencana menggelar lagi Piala Merdeka 2023, namun Timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar peserta yang bakal diundang. FAM berencana menggelar lagi Piala Merdeka pada 2023 ini. Turnamen ini terakhir kali diadakan pada 2013 lalu alias sudah 10 tahun mati suri. Pada edisi 2023 ini, FAM berencana menggelar Piala Merdeka untuk persiapan Timnas Malaysia menghadapi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir bolasport.com dari ASEANBOL, Malaysia berencana mengundang tiga tim lain di Piala Merdeka yang akan diadakan pada FIFA Match Day September. Satu tim Asia Barat yakni antara Suriah atau Palestina, sedangkan dua tim lain adalah tim ASEAN yakni Vietnam dan Thailand. Tidak ada Indonesia dalam daftar calon tim undangan, padahal bila menilik prestasi Garuda pernah menjuarai ajang ini. Piala Merdeka awalnya diadakan untuk memperingati hari kemerdekaan Malaysia. Timnas Indonesia menjuarai turnamen ini pada 1961, 1962 dan 1969. Berdasarkan pernyataan Ketua Komite Kompetisi FAM, Moh Firdaus Mohamed, timnas Indonesia tak diundang karena tidak memiliki kualitas Asia seperti yang diperlukan Malaysia. Sementara dua tim terkuat ASEAN menurut FAM adalah Vietnam dan Thailand. Hal ini dibuktikan di Piala AFF 2022 lalu, dua tim inilah yang jadi finalis. Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia, kata Moh Firdaus dilansir bolasport.com dari Harian Metro. Jika kita lihat kepada gelaran Piala AFF terbaru, performa kedua tim memang benar-benar berada di standar Asia dan kami bisa mengundang mereka ke Piala Merdeka. Sebab, kami menginginkan kompetisi ini sebagai ranah persiapan menjelang Piala Asia juga, tambahnya. Sementara bila melihat ranking FIFA, memang Malaysia mencari lawan dengan peringkat FIFA lebih tinggi untuk jadi peserta di Piala Merdeka 2023. Thailand berada di peringkat ke-111, Vietnam 96, Suria 90 dan Palestina 93. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-145, Indonesia berada di bawah Malaysia, yakni di peringkat 151 saat ini. Pantas saja Malaysia tak melirik timnas Indonesia untuk jadi salah satu peserta di Piala Merdeka 2023. Terima kasih telah menonton!